Kiosk souvenir di Jalan Oto Iskandar di Nata diratakan jajaran Satpo PP Kota Bogor kemarin siang. Informasi yang dihimpun ada 11 kiosk yang diratakan petugas. Kepala Satpo PP Kota Bogor, Heri Karnadi menuturkan, rencana penertiban dan sosialisasi sudah dilakukan sejak tahun lalu. Kiosk souvenir yang berdiri di atas trotoar itu ditertibkan lantaran jalur tersebut akan dikembalikan fungsinya sebagai jalur pedestrian. Kedepan pedestrian tersebut akan menyatu dengan pedestrian Tugu Kujang dan Surya Kencana. Sebelumnya pembongkaran tersebut sempat mendapat penolakan dari para pedagang souvenir. Mereka khawatir kiosk barunya sepi pembeli. Menanggapi hal tersebut, Direktur Pasar Pakuan Jaya PDPPJ Kota Bogor, Muzakir, mengatakan, ketakutan para pedagang itu tidak logis dikarenakan pemindahan kiosknya tak jauh dari tempat semula. Pada pedagangnya ada 11 pedagang. Tempatnya di dalam sudah siap menambung semua pedagang yang eks souvenir di Autista. Nantinya jalur ini akan dijadikan apa? Jadi penyambung dari mulai Autista, dari mulai Tugu Kujang, menyambung sampai Selatakan Cana dan Sidiwangi. Semua jadi penyambung dengan lebar lebih 3 meter setengah di lokasi yang saat ini kita ada. Mas, selain di sini ada titik mana aja Pak? Apa di bawah juga akan ditetikkan? Ada yang dulu. Karena yang tersebut tersebut, yang akan sejak 2 tahun lalu, 2016, 2 tahun lalu, Bang Datunda, pertama karena memang kita memperhatikan operasi para pedagang. Bahwa itu untuk kita yang disampai tempat. Buat tentu sudah cukup bagi kita, yang akan tepat. Saat ini tempat tempatnya sudah disiapkan dengan layak. Tidak jauh dari masing-masing sekarang, Desa Mayana, Pasar Bogor. Tidak siap semuanya sudah rapi, tidak pakai umat itu saja, karena ada wang pas segala macam. Sudah disiapkan oleh, dan kita datang di pada pasar. Terima kasih. Yogi Faisa, Fadli Akbar, Metropolitan TV, menghaporkan. Terima kasih telah menonton!